Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara pembagian bantuan langsung tunai UMKM atau BPUM di Subang, Jawa Barat terpaksa dibubarkan paksa oleh petugas. Pembubaran dilakukan setelah upaya penertiban kepada penerima tidak membuahkan hasil. Warga yang datang langsung berdesakan dengan tidak menjaga jarak hingga sempat menyulut keris kekisruhan. Ratusan warga penerima bantuan langsung tunai Bantres Produktif Usaha Mikro yang telah antre sejak pagi langsung merangsek ke depan pintu Bank Negara Indonesia atau BNI Cabang Pamanukan Subang saat nomor antrian telah dibuka pada Jumat siang. Warga berdesakan dengan tidak tertib demi mencairkan uang tunai senilai 1 juta rupiah dari pemerintah. Polisi dan pihak keamanan bank setempat kewalahan menghalau dan mengatur warga. Untuk menghindari munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 pada penyaluran bantuan ini, petugas terpaksa menghentikan sementara penyaluran. Pihak bank dan juga polisi akhirnya hanya melayani warga dengan kapasitas yang diizinkan yakni maksimal 300 warga dalam satu hari. Menurut rencana BLT UMKM di Bank BNI Cabang Pamanukan Subang akan diberikan kepada 1.800 warga penerima bantuan. Sudah sangat mengganggu daripada mungkin jalur lintas karena kita berada di pinggir jalan ya. Kemudian kita dari berkoordinasi dengan Bapak Endar, Kapolseknya Pamanukan, sehingga kita meminta bahwa untuk hari ini kita bubarkan. Yang sudah menerima, yang terjadwal hari ini untuk kita bukakan blokir, itu sudah kita tetap berjalan. Yang tadi kita bubarkan itu adalah yang tidak lagi kebagian untuk nomor antrian. Jadi nomor antrian yang sudah kita bagikan, kemudian karena kerumunannya semakin banyak, ya nomor antrian ini kita hentikan untuk sementara dibubarkan tadi. Nanti menyiapkan pengamanan di lokasi bank BNI. CB-nya bagaimana nanti kita yang atur. Atau kita atur secara bertahap, kan seperti itu. Atau kita atur secara perwilayah.